Intro Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus narkotika jenis ganja jaringan Sumatera dalam rentang kurun waktu 2020-2021 Kapolda Metro Jaya Irjenpol Fadil Imran menerangkan bahwa ada sekitar 144,5 ton ganja siap edar yang berhasil disita oleh petugas polisian Kapolda juga mengapresiasi tim Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang juga berhasil mengamankan sebanyak 9 orang tersangka mulai dari bulan Juli 2020 hingga Februari 2021 Selain Kapolda, Kapi Tumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus beserta Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Adi Wibowo dan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Ronaldo Maradona Siregar turut hadir 144 ton itu disita dari ladang ganja yang luasnya sekitar 12 hektare Kasus ini bermula dari pengungkapan pengedar ganja atas nama saudara Andri Hidayat pada sekitar bulan Juli tahun 2020 tim kemudian mencari sumber sampai dengan lokasi ladang ganja sehingga secara berturut-turut mulai dari bulan Juli 2020 sampai dengan Februari tahun 2021 tim Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengamankan 9 orang tersangka dari Jakarta, Aulia melaporkan selamat menistimum selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!